Permintaan terakhir Azam, dia ingin melihat Nando melamar dan menikahi Saleha di hadapan Azam yang sepertinya akan meninggal dunia Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Senin 7-8 Juli 2024 Episode hari ini sepertinya bakalan seseru itu nih guys Karena ternyata memang Nando tidak hadir di acara pertunangan dia dengan Isabella Karena Nando menemani Saleha dan Azam di rumah sakit Sepertinya doa Bu Heni dikabulkan oleh Tuhan Karena Bu Heni sangat amat kasihan jika Isabella harus menjadi korban PHP-nya Nando Bu Heni takut wanita sebaik Isabella malah disakiti oleh anaknya sendiri Saleha aja nih pernah disakiti oleh Nando Tapi sampai sekarang Nando belum sanggup untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan waktu penculikan Saleha Sampai sekarang dia nggak mau jujur, dia nggak mau berterus terang Dan tentu membuat Bu Heni itu jadi nggak tenang hatinya Kemudian sekarang Nando juga memberikan keputusan yang di luar nalar Dia ingin menikahi Isabella wanita lain Dimana hatinya tersebut sebenarnya tidak sayang dan cinta sama sekali dengan si Isabella ini Jadinya Bu Heni itu ya berdoa kepada Tuhan Dia minta jalan yang terbaik untuk anaknya Dan ternyata memang ya guys ya Doa seorang ibu itu langsung menembus langit Dan sepertinya di episode hari ini Pernikahan antara Saleha dan Azam Dan pertunangan antara Isabella dan Nando Akan dinyatakan batal dua-duanya Karena seperti yang kita tahu Kalau di episode sebelumnya kita melihat betapa kagetnya Saleha Dan betapa anik khawatirnya Saleha melihat keadaan Azam Yang terkapar di calon bakal rumah baru mereka Kemudian secara refleks Saleha langsung menghubungi Nando Karena nomor cepat yang ada di handphonenya Saleha itu kan ya Nomornya Nando ya guys ya Jadi otomatis orang yang pertama kali dihubungi oleh Saleha itu ya Nando Sebenarnya ini tuh sudah dikatakan takdir sih ya Mungkin takdirlah yang memperlihatkan kepada Saleha dan Nando Kalau sebenarnya sebesar apapun usaha mereka untuk bisa saling tidak dekat satu sama lain Berusaha untuk mencintai orang lain yang sebenarnya tidak mereka cintai Berusaha untuk berpisah satu sama lain Tapi nyatanya Tuhan selalu mentakdirkan mereka untuk bersatu kembali Dan ya terbukti kan di episode kemarin Gimana Nando ini yang awalnya bersikeras sekali untuk menjalani pertunangan dengan Isabella Walaupun dia tidak mendapatkan restu sedikitpun dari Bu Heni Bahkan Om Krishna pun juga gak mau hadir di acara pertunangan dia dengan Isabella Karena memang ya bagi Om Krishna pun apa yang dikatakan oleh Bu Heni itu adalah hal yang benar Salah jika Nando harus bertunangan dengan wanita lain Padahal sebenarnya di hati Nando yang terdalam itu ya dia cuma cintanya sama Saleha Tidak hanya membohongi hatinya Nando sendiri Nando juga akan menyakiti perasaan Isabella Dan ya ternyata Tuhan mendengarkan doa dari Bu Heni Dimana Bu Heni gak mau kalau anaknya ini melakukan kesalahan lagi yang untuk kedua kalinya Bu Heni ini mau anaknya tidak jadi pengecut seperti ayahnya Pak Rahmat Bu Heni ini mau Nando ini berterus terang kepada Saleha Atas apa yang terjadi di magelang waktu itu Kenapa Saleha diculik Dia adalah dalang sebenarnya dari penculikan tersebut Dan ya Bu Heni tahu kalau itu akan membuat Saleha merasa sangat amat kecewa pasti nantinya kepada Nando Tapi lambat laun pasti akan terbongkar juga Secapek-capeknya Nando menutupi ini semua Pada akhirnya Nando akan merasakan juga Gimana kekecewaan Saleha Kalau kebohongan ini tuh dilakukan berlarut-larut Dan ya sekarang ya setelah apa yang terjadi pada Nando Saleha, Isabella, dan Azam Kalau menurut Mimin ini juga adalah suatu momen yang tepat Untuk Nando berterus terang kepada Saleha Atas apa yang terjadi Nah di episode hari ini nih guys Kita akan melihat kondisi Azam yang semakin luar biasa Kritis Bahkan Azam pun sekarang harus berada di ruangan ICU Karena memang sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hari-hari normal dia Dia harus benar-benar dirawat intensif Karena memang kondisi Azam yang benar-benar sudah bisa dibilang parah banget lah Sementara itu Azam pun merasa sangat amat khawatir dengan diri dia sendiri Tidak hanya Saleha dan Nando yang mengkhawatirkan kondisi dia Azam pun juga khawatir dengan kondisi dia sendiri Dan yang paling bikin Azam ini tidak tenang Dengan siapa nanti Saleha jika dia tidak ada Jadi di episode kali ini ada hal yang sangat amat mengejutkan yang akan terjadi Karena Azam meminta Nando untuk ngobrol berdua dengan dia di ruangan ICU Dan di sini Azam seperti memberikan permintaan terakhir kepada Nando Jadi dia meminta Nando untuk melamar dan menikahi Saleha Sekarang di waktu itu juga sebelum dia meninggal dunia Itulah keinginan dari Azam Karena Azam tahu betapa cintanya Nando kepada Saleha Begitupun dengan Saleha yang juga sangat mencintai Nando Tapi sayangnya Nando kan belum jujur ya guys kepada Saleha Dan itulah yang membuat hati Nando itu jadi tidak tenang Kemudian di sisi lain Ternyata Isabella pun juga meminta hal yang sama kepada Nando dan Saleha Seperti yang kita tahu kan Kalau Isabella ini sudah menunggu-nunggu banget Nando nih Di acara pertunangan dia dengan Nando Tapi Nando tak kunjung hadir Dan entah kenapa pada akhirnya Entah siapa yang memberi tahu Isabella ini mengetahui kalau Nando sekarang berada di rumah sakit Dan sepertinya itu adalah info dari drivernya ya guys ya Driver yang mengantar Nando, Azam, dan Saleha ke rumah sakit Jadi si Isabella ini langsung pergi ke rumah sakit nyusulin mereka Dan Isabella melihat sendiri betapa khawatirnya Nando kepada Saleha Nando mengatakan jika nanti Azam kenapa-napa Saleha gimana Saleha jadinya ya mengorbankan kebahagiaan dia hanya untuk Azam Dan Azam sebentar lagi tuh ya sepertinya juga akan menghembuskan nafas terakhir Jadi ya Nando gak mau Saleha ini jadi janda setelah menikahi Azam Dan untung saja Azam pun juga kepikiran untuk membuat Nando dan Saleha ini bersatu Kemudian karena Isabella mendengarkan sendiri betapa khawatir dan paniknya Nando kepada Saleha Akhirnya dia pun juga meminta Nando untuk melanjutkan hubungan dia dengan Saleha Isabella tuh merasa gak apa-apa Dia gak apa-apa harus mengorbankan perasaan dia karena dia sadar kalau Nando itu tidak cinta sama dia Kecuali kalau Nando memang mencintai Isabella juga Dan perasaan Isabella ini jauh lebih belakangan dari perasaan Nando dan Saleha yang saling mencintai Jadi ya disini Isabella sangat amat legowo untuk melihat Saleha dan Nando ini bisa bersatu Dan kira-kira menurut kalian apakah nanti pernikahan Saleha dan Nando ini akan bisa berjalan dengan baik Mungkin Bu Heni merestui pernikahan antara Nando dan Saleha Tapi bagaimana dengan Pak Darmawan? Apakah Pak Darmawan mau menikahkan Nando dengan Saleha? Karena kan seperti yang kita tahu kalau Pak Darmawan ini membenci Nando banget Apalagi nanti jika Pak Darmawan tahu kalau yang menculik Saleha waktu itu di Magelang adalah Nando Yang membuat penderitaan Saleha bertubi-tubi itu adalah Nando Wah pastinya bakalan banyak banget hal-hal yang akan mengejutkan yang setelah ini akan terjadi Belum lagi permasalahan Nando dengan ayah kandungnya yaitu Pak Rahmat Dimana Bu Heni meminta Saleha untuk menutupi itu semua dari Nando Dan pastinya nanti jika Nando mengetahui ternyata Saleha tahu Pak Rahmat itu adalah ayah kandungnya Dan tidak menceritakan itu kepada dia ya tentu Nando pun juga bakalan marah sama Saleha Jadi ya mungkin saja setelah mereka menikah juga akan banyak sekali permasalahan yang akan terjadi diantara Nando dan Saleha ini Jujur sebenarnya kita takut ya guys kalau mereka menikah di waktu yang cepat seperti ini Karena yang kita inginkan itu sekarang ya setidaknya si Nando ini jujur dulu lah kepada Saleha tentang penculikan tersebut Jadi ya apapun resikonya ya si Nando ini harus menerima apapun itu keputusan dari Saleha Tapi Mimin yakin kalau Saleha akan memaafkan Nando Kemudian ya hubungan Saleha dengan Pak Darmawan juga masih belum beres Ditambah lagi dengan hubungan Nando dengan Pak Rahmat juga pastinya bakalan pelik banget nih konfliknya ke depannya Kemudian ditambah lagi dengan Ferdi yang ternyata adik kandung dari Isabella Kemudian Ferdi bukan anak kandung dari Pak Rahmat sesungguhnya Karena Bu Siska sengaja membohongi Pak Rahmat agar Pak Rahmat tidak lari dan tidak kembali ke Bu Heni Itu juga belum terungkap kan Jadinya ya banyak sekali hal-hal yang masih belum terungkap sebenarnya sampai sekarang Kita lihat aja nih setelah ini Apakah konflik-konflik tersebut akan satu persatu bisa terselesaikan Dan apakah nanti alur cerita dari sinetron Saleha ini bakalan seseru itu Nah bakalan kita tonton di beberapa episode ke depannya juga nih guys Tapi untuk episode hari ini yang pastinya kita akan melihat kondisi azam yang semakin memburuk Kemudian ya Bara juga sempat dikejar-kejar oleh Budita dan Gania Karena mereka kepo dengan apa yang dilakukan oleh Bara Tapi Bara untungnya tahu kalau dia diikuti oleh Budita dan Gania Jadinya ya si Bara ini bersembunyi karena takut kalau nanti Budita dan Gania ini tahu kondisi azam yang sebenarnya Kemudian ditambah lagi di episode kali ini Kita akan melihat apakah Nando akan mau mengikuti keinginan terakhir dari azam Dimana azam meminta Nando untuk menikahi Saleha Apakah itu akan bisa terjadi dengan lancar sesuai dengan keinginan dari azam dan Nando serta Saleha atau gimana Karena sekarang keinginan azam dan Isabella udah sama nih guys Mereka ingin Nando dan Saleha ini bersatu Mereka tahu kalau Saleha dan Nando ini tidak akan pernah bisa terpisahkan Jadi apapun yang terjadi mereka ingin melihat kebahagiaan orang-orang yang mereka cintai Isabella ingin melihat kebahagiaan Nando Sedangkan azam juga ingin melihat kebahagiaan dari Saleha Cuma itu yang diinginkan oleh dua orang ini Waduh kalau nanti si azam ini gak selamat ya sedih juga sih ya sebenarnya Karena sekarang tuh kita sangat amat berharap azam ini bisa bahagia Bisa sehat lagi dan kalau bisa ya bahagianya dengan Isabella Karena latar belakang mereka tuh kan sama-sama mencintai orang yang mencintai orang lain Mudah-mudahan dengan latar belakang mereka yang sama ini Mereka ini ya sifat mereka kan sama-sama tulus juga ya guys ya Jadi mudah-mudahan mereka bisa bersatu Bisa deket juga setelah ini satu sama lain Dan jika nanti mereka bersatu Ya jika Isabella dengan azam dan Nando serta Saleha bisa bersatu nih Waduh bakalan happy banget Orang-orang yang jahat pastinya akan gampang sekali untuk bisa terbongkar kejahatannya Dan itulah yang kita inginkan itulah yang kita tunggu-tunggu ya Duh udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Saleha Yang tayang pada hari ini Kira-kira bakalan seseru apa ya Dan kira-kira menurut kalian Coba dong tulis di kolom komentar pendapat kalian Tentang alur cerita sinetron Saleha Untuk beberapa episode belakangan ini Udah gak sabar banget ya nontonnya Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Sinopsi Sinetron Terima kasih